Welcome to the Paxic Sebelum kita memulakan video kita Kita pengen melihatkan anda semua Dengan hape Infinix GT 10 Pro Hape ini mempunyai 16GB of RAM Yaitu 8GB plus 8GB Virtual RAM Serta 600 ribu benchmark Dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy Seperti Genshin, Kereta, Seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi Serta swap foto yang sangat menarik perhatian Untuk vlogging juga, untuk selfie Dan pelbagai lagi kegunaan Dengan harga hanya 3 juta rupiah Yaitu seribu ringgit Dapatkannya di toko-toko yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke dalam The Paxic is done Juga Arie Lee Assalamualaikum guys Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paxic channel yang memberikan kita informasi Entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys Yes guys, Alhamdulillah Terima kasih kepada kalian yang terus Mendukung channel ini sehingga ke hari ini Dan juga kepada teman-teman kita Yang baru saja mengampir ke channel The Paxic Kita mengacakan sama datang Sama bergabung Insya Allah kita bakal bikin video Hantar kini terkeren terbira Lepas yang positif bakal kita Sikat terus Yes Paxic, Paxic, Paxic Kita udah telat juga ya sedikit ya Untuk mereaksi ya Indonesia versus Norton Mariana Island Ya karena Selepas NME itu Dilangsungkan dengan Australia Yang punya isu apa Nol sama ya Tetapi NME ini mendapat nol Dan Indonesia mendapat sepuluh guys Wih sepuluh guys Tapi tidak dihitung Ada yang katakan Skor itu tidak dihitung Tetapi Kalau kita lihat daripada Official website FC ini U17 ini Ada perhitungan sepuluh guys Apa yang berlaku sebenarnya Itu yang kita pengen Kenapa gak dihitung Sedangkan dekat AFC itu ASEAN Cup U17 itu ada guys Jadi ayo Kita ambil tahu ya 3, 2, 1 And go Indonesia membantai Kepulauan Mariana Sepuluh kosong Apa benda ni weh Ini merupakan Kemenangan kedua Garuda Muda Termasuk laga kemarin Yang mengalahkan Kuwait Dikualifikasi Piala Asia Bawah 17 tahun Sejujurnya Tidak ada Perbandingan Antara kedua tim ini Kualitas Timnas Indonesia Jauh lebih baik Dibandingkan Kepulauan Mariana Yang menjadi tim terlemah Di grup G Di babak pertama saja Indonesia unggul 7-0 Dominasi penuh Yang ditampilkan Garuda Muda Membuat susunan pemain Kepulauan Mariana Tak mampu Menguasai permainan Timnas Indonesia Menambah 3 gol lagi Di babak kedua Untuk menganggap Yes Mari kita Lihat lagi kembali guys Indonesia membantai Kepulauan Mariana Sepuluh kosong Apa benda ni Ini merupakan Kemenangan kedua Garuda Muda Termasuk laga kemarin Yang mengalahkan kuwait Indonesia membantai Kepulauan Mariana Sepuluh kosong Apa benda ni Ini merupakan Kemenangan kedua Garuda Muda Termasuk laga kemarin Yang mengalahkan kuwait Dikualifikasi Piala Asia Bawah 17 tahun Sejujurnya Tidak ada Perbandingan Antara kedua tim ini Kualitas Timnas Indonesia Jauh lebih baik Dibandingkan Kepulauan Mariana Yang menjadi tim terlemah Di grup G Di babak pertama saja Indonesia Unggul 7-0 Dominasi penuh Yang ditampilkan Garuda Muda Membuat susunan Pemain Kepulauan Mariana Tak mampu Menguasai permainan Timnas Indonesia Menambah 3 gol lagi Di babak kedua Untuk mengakhiri Laga mudah Kemarin Indonesia yang duduk Di peringkat kedua Kelasemen grup G Akan bertemu Lawan kuwait Yakni Australia Besok malam Laga ini Akan menentukan Siapakah tim Grup G Yang terbaik Masing-masing Juara grup Dan 5 tim Peringkat kedua Ini kita pengen Lihat juga Sini guys Ini Kalau di grup G Ialah Australia Indonesia Grup H Malaysia Laos UAE juga Tetapi Ya baru-baru ini Kita faham ya Gitu lah Abang ini Gak mau bahas ya Dia gak mau bahas Negara jiran Gitu ya Oke lanjut guys Dua dengan poin tertinggi Akan lolos ke Piala Asia 2025 Poin tertinggi guys Mampukah Indonesia Mengakhiri babak kualifikasi ini Dengan penuh gaya Dan mengalahkan Australia Comment kat sini Yes Nampaknya Indonesia dan Australia Berjaya untuk lolos Dengan poin tertinggi guys Yang penting lolos ya Indonesia menang 10-0 Tapi tidak masuk hitungan Loh kok bisa Yak nonton videoku Biar paham Jadi sebelum Kualifikasi Piala Asia U17 Ini dimulai Lebanon itu Mengundurkan diri Lebanon sendiri Tergabung di grup H Yang berisi Malaysia Dan Uni Emirat Arab Karena Lebanon Mengundurkan diri Artinya Di grup H Hanya ada 3 tim Sehingga AFC memutuskan Grup yang berisi 4 tim Itu kemenangan atas Tim paling bawah Tidak dihitung Jadi grup A Yang berisi 5 tim Kemenangan atas Peringkat 4 dan 5 Tidak dihitung Sementara di grup Indonesia Itu kemenangan atas Mariana Utara Itu tidak dihitung Akibat dari grup H Yang hanya berisi 3 tim Sementara tadi malam White berhasil Dikalahkan oleh Australia Dengan skor 3-1 Artinya apa? Artinya Posisi Indonesia Sangat rawan Cara satu-satunya Indonesia Bisa lolos Ke Piala Asia Adalah dengan Menang atas Australia Indonesia bisa sih lolos Dengan imbang Lawan Australia Tapi menunggu hasil Dari pertandingan Grup lain Ini tentu akan jadi Tantangan berat Untuk Nova Arianto Kita doakan Adik-adik Timnas U17 Bisa untuk Menang melawan Australia Salam Artinya disini Kita tidak lihat Oh Oke Itu kisahnya Udah mulai paham Udah mulai paham Oke Oke Sampai tahap begitu ya Itu karena Lebanon ya Itu negara Itu tidak dihitung Timur tengah ya Selalu ada itu ya Ada isu Aduh Lucu guys Itu bukan Bukan Wah Kok gitu Rupanya ceritanya Guys Oke Sebabnya Kalau kita Lihat disendiri Disini kan Gak nampak Ah Disini guys Oke Qualifiers ini Kalau kita lihat disini Contohnya Di grup H Sekarang Ada tiga tim disini Jadi kalau di grup J Ada empat Maksudnya Dia menganggap bahwa Norton Mariana ini Tidak dikira terus Walaupun ada skor Wah Sampai begitu ya Tetapi Tetapi Kalau mengikut scoring Australia dan Indonesia Berjaya imbang Dan mendapat poin Yang tertinggi disini Maksudnya Dan juga mereka lolos Nah Dua-dua Jadi lolos Oke Oke Itu pun Kita pun baru Lihat macam Oh Begini Rupanya Berlaku ya Benar Oke guys Bagaimana pendapat kalian semua Ya Oh Selepas dari melihat tadi Kenapa imbang Kita kembali ke sini Wah Tidak nyangka pak cik Sebenarnya Walaupun kita telat Tetapi disini kita bisa tahu Yang Kenapa Nol-nol itu Sebenarnya sangat penting Buat Indonesia Juga Australia Ya Cuma Tidak seru untuk ditonton Ada yang katakan Yang Perlawanan Indonesia Australia itu Seperti Apa Bola gajah Sepak bola gajah Tapi yang paling penting adalah Enggak Dil-dil Kalau Di dalam Dil-dil Luar Karena Kalau kita lihat Satu Pasing-pasing Bola Kedua Mempertahankan Daripada bola Itu Masuk ke Tempat lawan Indonesia Mempertahankan Cuma Mempertahan Bukan bola Itu Di tempat Mereka Tapi Australia Yang Pasing-pasing Di sana Cuma Enggak ada Pressing Daripada Indonesia Itu Orang Nampak Tetapi Sebenarnya Kalau Indonesia Pressing Itu Belum Belum tentu juga Belum tentu juga Bisa Mencetak gol Karena Apa yang Apa yang kita tahu Walaupun 0-0 Mereka Dua-dua Negara ini Tak lolos Jadi Beginilah Harusnya 0-0 Dia takut Kalau Contoh Indonesia Waktu itu Eh Australia Waktu itu Pasing-pasing Jadi Indonesia Coba pressing Tapi Tiba-tiba Pula Australia Dapat Menjaringkan gol Nah Agak Bahaya Juga Gawat Juga Gitu Jadi Cara Selamat Ialah Oke Defending Dengan Australia Defending Terus Australia Juga Bilang Ya Kalau Daripada Aku Menyerang Gak Gak Tau Apa Berlaku Ya Basing-basing Aja Gitu Takut Kalau Indonesia Ini Skor Aku Gak Skor Kalah Turun Poin Bahaya Juga Indonesia Bilang Kalau Aku Pressing Ya Nanti Australia Menyerang Gak Lolos Jadi Caranya Adalah Mempertahankan Dan Australia Mengambil Dua-dua Pertahanan Dua-dua Mempertahankan Oh Faham Dari sini Kita Sudah Tahun Rupanya Northern Marine Island Gak Dihitung Dan Juga Lebanon Sudah Menarik Diri Teripada Group H Oh Itu Jadi Terima kasih Pada Kalian Yang Sehingga Habis Bersama Kita Sudah Mulai Faham Jadi Itu Saja Dari Kami Berdua Sekiranya Kalian Ada Lagi Sebagai Video Untuk Direksi Just Comment Dan Insya Allah Kami Berjumpa Terbaik Untuk Mesehat Video Anda Itu Sampai Kali See you For the Next Video Assalamualaikum Bye